Halo semuanya, selamat datang di Bincang Rutin SMA. Kita bakal berbincang-bincang tentang masalah perkuliahan yang mungkin banyak ditanyakan oleh anak-anak SMA, anak yang baru lulus, mungkin ada yang gepir, pokoknya tentang hal-hal yang akan dibahas tentang kalian untuk masuk ke kuliah. Dan sekarang kita bakal bahas tentang kuliah di Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Halo semuanya. Halo, Pak Yogyo. Ini disini udah banyak nih ada teman-teman kalian yang sudah berkuliah di IUMB. Nah, singkat cerita mereka ini adalah orang-orang terpilih dan mereka adalah orang-orang yang aktif sekali berada di lingkungan hubungan internasional di Hubungan Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Tapi sebelum itu kan teman-teman belum kenal nih. Nah, ayo kita kenalan dulu yuk. Nah, yang pertama mungkin aku bakal ngundang siapa nih angkatan yang paling tua di sini nih. Halo, Kak. Halo, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Lukman Daukauzan dari Masjidwa Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Angkatan 2016. Halo, Kak Lukman. Apa kabar? Halo, baik dong pastinya. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut nih ke satu angkatan di Bokalukman. Halo, Kak. Halo, teman-teman. Perkenalkan. Nama aku Luna Tristofa. Bisa dipanggil Luna. Aku dari IPREL Angkatan 17, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Halo, Kak Luna. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kita sampah lagi nih. Ada dua orang lagi. Kita sampah satu angkatan di bawah Kak Luna nih. Halo, Kak. Halo, teman-teman. Perkenalkan. Nama saya Amar Ramadan Munai Sehe. Saya merupakan mahasiswa dari HIUMY Angkatan 2018. Halo, Kak Amar. Halo, Kak Juju. Ini semuanya senang-senang ya. Karena mungkin udah ada di rumah ya kuliahnya online semua. Dan sekarang nih, yang terakhir. Aku bakal nyapa salah satu yang paling cantik juga nih di antara kita di sini nih. Dia baru masuk tahun kemarin. Halo, Kak. Halo, teman-teman. Perkenalkan. Nama aku Clara Clarissa. Aku Angkatan 2017 di PRL HIUMY 2019. Oke. Nampaknya semuanya kabarnya Alhamdulillah baik ya. Karena terlihat dari senyum yang merona di antara teman-teman sekalian. Nah, buat teman-teman yang memang mulai bertanya-tanya tentang dunia kuliah, mulai bertanya-tanya tentang bagaimana kuliah di HIUMY. Sebelum jauh kepada itu, aku mau nanya dulu nih ke beberapa kompet yang di sini. Mungkin aku mau minta Kak Luna sama Kak Clara nih. Gimana sih persiapan kalian saat mau masuk ke duit perkelahan ketika kalian lulus, lalu kalian mengutuskan untuk berkelahan. Gimana sih persiapan kalian? Mungkin aku mau tanya Kak Luna dulu deh. Iya, terima kasih Kak Juju. Jadi ini tips buat teman-teman sekalian untuk persiapan ya. Bisa jadi pada saat kalian udah menentukan prodi apa yang mau kalian masuki saat kuliah, kalian bisa cari-cari. In general, prodi kalian itu bakal belajar tentang apa sih? Dan juga kalian bisa nanya-nanya nih ke akun-akun persiapan masuk kampus tentang prodi-nya kalian. Namanya bisa tanya ke prodi HI-nya UMY. Kak, nanti pelajaran yang dipelajar di HI itu kayak apa aja sih? Jadi kita bisa mempersiapkan dari teman-teman tersebut, kayak gitu Pak Juju. Itu mungkin persiapan dari Kak Luna ya. Mungkin akan sedikit berbeda sama persiapan Kak Clara. Kira-kira persiapan Kak Clara sebelum masuk ke duit perkelahan kayak gimana? Oke, kalau aku berbeda dari Kak Luna, aku memutuskan untuk 1 tahun gap year setelah lulus dari SMA. Jadi aku lulus SMA tuh 2018. Nah, aku memutuskan untuk gap year setahun untuk mencari pengalaman-pengalaman lain. Waktu itu aku sempat join volunteer di Asian Games dan Asian Paragames. Aku memutuskan untuk gap year tuh karena aku pengen tahu kalau insight-insight lain di luar dari kuliah. Nah, setelah beberapa bulan aku selesai volunteer, aku mulai mempersiapkan GIPI dengan belajar test pertentinya. Persiapan ke HIUMB, ke HI maksudnya. Itu aku juga sempat research beberapa kurikulum HI di Indonesia dan di luar negeri juga. Wah, ternyata pengalaman dari teman-teman semua berbeda tapi tetap ya menjurus ke bagaimana sih kita punya dunia perkuliahan, bagaimana kita mempersiapkan perkelahan di ramatan. Mau itu gap year atau tidak, yang penting persiapan kalian sangat mampuni. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu kita sudah siap-siap tentang kuliah, kita sudah tahu bagaimana kuliah. Mungkin aku mau yang tahu nih, kalian tahu HIUMB ini dari mana sih? Nah, aku mungkin ada yang mau jawab dari siapa nih yang mau jawab nih? Mungkin bisa Kak Amar dulu nih jawab. Mungkin Kak Amar mau jawab ya. Kak Amar tahu HIUMB ini dari mana sih? Kan Kak Amar yang bisa dibilang paling jauh nih. Oh iya, jadi awalnya tuh aku diajak teman untuk kuliah di UMY. Tetapi tuh orangtuaku nggak izinin kalau aku tuh kuliah terlalu jauh, karena kan jauh banget kan di Jawa Jakarta. Nah, tapi orangtuaku tuh bakalan izinin aku buat kuliah di luar kalau aku ngambil jurusan yang nggak ada di daerahku. Nah, akhirnya tuh aku nyari apa sih jurusan yang ada di HIUMB tapi nggak ada di daerahku. Oh, ternyata ada yang namanya hubungan internasional. Nah, akhirnya aku pun cari-cari tahu nih HIUMB itu seperti apa. Oh, ternyata HIUMB itu udah memiliki akreditasi A. Selain itu, HIUMB juga lulusan-lulusannya sudah memiliki banyak prestasi seperti itu. Dan akhirnya saya meyakinkan orangtua dan diizinkan untuk kuliah di HIUMB. Wah, ternyata keren juga ya pengalaman bagaimana meyakinkan orangtua, bagaimana research tentang mencari-cari kuliah ini seperti ini, seperti ini, begini. Nah, tapi mungkin bahkan sedikit lebih beda ya kayaknya sama Kak Luna. Kalau menurut Kak Luna nih, Kak Luna tahu HIUMB ini dari mana sih? Iya, oke Kak Juju. Terima kasih pertanyaannya. Tadi aku udah dengar kalau Amar meyakinkan orangtuanya, kalau saya malah diyakinkan oleh orangtua. Jadi kebetulan setelah lulus-lulusan nih, liburan ke Jogja, kita sekalian liliat kampus. Dan aku dikenalin sama orangtuaku yang namanya Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Yang kebetulan akreditasinya udah A, dan ada prodi yang aku mau juga di sana. Setelah kita telusuri nih, ternyata HIUMB itu akreditasinya udah A juga. Jadi aku mulai rada-rada tertarik nih, waktu ngeliat-liat ke kampusnya. Kayak gitu Kak Juju. Jadi aku dikasih tahu orangtuaku. Mungkin ada pengalaman yang berbeda nggak? Mungkin kalau ini kan taunya dari keluarga, terus mungkin taunya dari teman. Apakah ada mungkin yang dapat pengalaman, tahu info A ini dari sekolahnya, atau mungkin dari kakak kelasnya? Mungkin Kak Lukman bisa jawab? Untuk itu, kebetulan pada saat saya baru lulus banget nih dari SMA, aku tuh bisa tuh lewat-lewat konseling. Di situ, di dalam ruangan itu banyak sekali tuh ada brosur-brosur. Nah, ketemu lah ada brosur, WM-nya terus dilihat-lihat, terata udah akreditasinya A dan prodi yang terhasilnya juga udah A. Makanya dari itu, langsung lah aku coba masuk ke situ. Ternyata di sini ada yang tahu dari sekolah, ada yang tahu mungkin dari teman, lalu menyakinkan orangtua. Bahkan ada yang langsung ternyata ya jalan-jalan ke Jogja sendiri buat liat-liat kampus. Nah, mungkin itu tentang jalur masuk ya. Nah, terus kalau boleh tahu nih, kalian udah masuk nih, kalian udah tahu nih tentang apa itu HIWM, apa itu gimana cara belajarnya di sini. Atau mungkin lulusan-lulusan HIWM yang begitu spektakuler di mata kalian. Itu kan berarti ngebentuk ekspektasi kalian ya tentang bagaimana yang berkuliah di sini. Nah, mungkin aku pengen tanya Kak Amar nih, ekspektasi kamu ketika sesudah dan sebelum kuliah di UMB, dan sekarang akhirnya sudah berkuliah di UMB, itu kayak gimana sih ekspektasi ketika kamu melihat HIWM-nya? Kalau untuk itu, awalnya aku kira tuh kita hanya belajar tentang politik dan politik aja. Tapi ternyata setelah aku masuk di HIWM-nya, ternyata kita nggak belajar politik aja. Kita tuh belajar ekonomi, kita belajar psikologi, bagaimana karakter seorang pengambil keputusan terhadap kebijakan yang dibuat. Nah, kita juga belajar tentang lingkungan, belajar tentang setaraan gender, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Wah, ekspektasinya besar sekali ya terhadap bidang keibuan di HIW ternyata ya lebih banyaknya. Mungkin akan sedikit berbeda sama ekspektasi yang Kak Luqman nih, karena kan Kak Luqman angkatan 16 nih. Kira-kira menurut Kak Luqman ekspektasi yang waktu itu muncul di kepala Kak Luqman apa nih sesudah dan sebelum masuk webinar? Pada awalnya ya, di saat masih di bangku SMA, aku sendiri masuk jurusan IPS, yang bahasanya pasti sangat ekonomi banget dah. Dan ya, talking a lot about business. Untuk masuk HIW sendiri, aku baru memilih ketika di akhir banget kelas 3 SMA. Setelah melihat apa itu jurusan HIW, terus lihat searching-searching apa itu hubungan rasional. Setelah itu, aku baru terpikir, ternyata seru juga ya belajar tentang hubungan rasional. Dan hubungannya sangat beragam. Maka dari itulah, masuk jurusan HIW itu pasti banyak sekali ilmu disiplin-disiplin yang hampir semua pelajaran yang ada pernah kita pelajari pada saat kita dulu SMA, benar-benar dilusuri lebih dalam lagi di hari ini. Nah, hubungannya, alhamdulillahnya, di tahun 2016, pada saat saya masuk, bisa beradaptasi dengan ilmu-ilmu sosial dan politik yang ada di dalam hari ini. Ternyata kalau Kak Lukman sendiri udah banyak kayak ekspektasi-kespektasi yang terbentuk. Nah, tapi gimana nih dengan yang baru masuk tahun kemarin nih? Mungkin Kak Clara bisa bantu jawab. Oke, aku berbeda dengan Kak Lukman kalau aku tuh sebenarnya udah pengen kuliah H itu dari lulus SMP sebenarnya. Nah, di situ tuh aku punya ekspektasi bahwa hubungan internasional itu bakal berbicara tentang hubungan antar negara dengan belajarannya itu menggunakan full English gitu. Aku memang dari aku SMP tuh aku udah mulai kayak kayak kayaknya kalau misalnya aku masuk H itu aku butuh yang pembelajarannya tuh full English. Karena waktu aku SMP tuh aku memang pelajarannya tuh full English terus gitu kan. Nah, aku seneng banget di HUM-nya ini ada program internasional di mana kita bisa belajar full English gitu. Nah, jadi ekspektasiku tuh selama masuk di HUM-nya tuh bener-bener apa ya, cocok sih dengan ekspektasiku kayak awalnya aku mikir tuh banget nih belajar dengan full English. Tapi ternyata di HUM-nya emang provide gitu. Wah, ternyata dari sekian banyak ekspektasi semuanya bisa kita simpulkan terwujud ya. Ternyata HUM-nya tidak mengecewakan ekspektasi-ekspektasi kalian bahkan jauh sebelum kalian memasuki HUM-nya. Nah, kalau boleh tahu di HUM ini ada program apa aja ya? Kalau boleh tahu apakah ada kelas internasionalnya Kak atau ada kelas regulernya? Mungkin teman-teman bisa jelasin nih perbedaan dari kelas reguler dan kelas yang internasional. Aku mau tanya Kak Almar deh. Jadi teman-teman kalau untuk kelas reguler itu mungkin perbedaan antara reguler sama internasional. Kalau dari aku pribadi, materi yang diberikan sebenarnya sama, cuman bagaimana pembawaan dari dosennya. Sebenarnya udah disampaikan tadi juga sama si Clara, kalau yang di reguler itu sebenarnya kita nggak full English, tapi itu semi-semi English lah istilahnya. Tapi kalau yang di IPREL itu emang benar-benar udah full English kayak gitu. Oke, kalau mulai Kak Luna gimana nih? Kak Luna, kalau boleh tahu dari kelas yang mana nih? Internasional apa yang reguler? Kebetulan aku yang dari program internasionalnya, jadi dari IPREL, Ju. Jadi perbedaannya salah satunya apa ya, kalau di IPREL program itu kita biasanya punya kepanitian dan acara sendiri gitu juga loh Ju. Jadi kita punya yang namanya IPREL komunikasi kayak gitu, buat ngadain event-event yang menunjang keorganisasian kita juga bisa dibilang kayak gitu. Tapi sama aja sih, reguler dan IPREL tuh sama aja materinya. Oh, begitu ya. Kira-kira kalau menurut teman-teman nih, sepanjang pengalaman kalian di HIWB itu lingkungan-lingkungan atau mungkin pertemanan, belajar, atau mungkin suasana kelas selama kalian kuliah tuh kayak gimana sih? Mungkin aku mau nanya Kak Lukman deh yang udah agak pengalamannya lebih banyak nih di HIWB. Menurutku pribadi, lingkungan belajar di HIWB itu tentunya menarik ya. Sebagai mahasiswa lingkungan sosial politik, tentunya kita tuh dianjurkan untuk bisa bersosial pastinya, dan juga tanggap dengan situasi yang ada. Pertama, juga dosen-dosen di HIWB itu pastinya sangat mumpuni ya di bidang HIWB-nya, dan teman-teman kuliah yang multi background. Ada dari Sabang, sampai Merauke, pasti ada. Dan juga itulah yang membuat saya terdorong untuk bisa belajar lebih giat, dan juga terdorong atas dasar lingkungan tersebut. Sejauh ini pengalaman kursi, semenjak dari awal tahun 2016, Alhamdulillah berkesan banget dengan agenda-agenda seperti yang tadi bilang. Luna ya, ada agenda seminar, ada di momenti kurs, dan yang lain-lain deh, masih banyak. Ya, maksudnya bakal menunjang bawasan tentang internasional. Ternyata kalau pengalaman Kak Lukman kayak gitu ya, selama berada lingkungan HIWB, atau mungkin bahkan keempatnya berbeda nih. Yaudah, aku mau nanya ke tempatnya deh. Aku bakal nanya langsung deh ke Kak Luna. Kalau menurut Kak Luna, gimana sih lingkungan pertemanan, ataupun lingkungan belajar yang ada di HIWB ini? Jadi, kalau dari aku nih Ju, Alhamdulillahnya aku ketemu sama teman-teman yang benar-benar suportif gitu loh. Aku pikir waktu aku masuk HIWB, kan aku dari IPA nih waktu di SMA-nya. Aku tuh kayak bakal dijauhin gitu loh, kayak, apaan sih anak IPA? Kok tiba-tiba nyasar kahai? Ternyata tuh nggak kayak gitu, Ju. Di situ kita bisa malah, apa ya, lebih terbuka wawasannya, lebih bisa sharing. Dan juga banyak hal yang aku belajar dari mereka, bener kata Kak Lukman, kita punya teman dari Sabang sampai Marke, dan kebetulan ada teman-teman juga dari luar negeri yang sekolah, apa, yang belajar di HIWB juga. Jadi, kita bener-bener bisa sharing culture-nya kita gitu. Nggak cuma belajar tentang di kelas, tapi kita juga belajar tentang kebudayaannya mereka, kayak gitu. Wah, makin menarik ternyata-ternyata kalau kita ngebahas HIWB, kayak nggak ada habisnya gitu ya. Makanya kalau nggak ada habisnya, aku tanya lagi nih coba kira-kira. Kalau Kak Amat sendiri, lingkungan yang Kak Amat rasakan nih selama belajar di, dan belajar di HIWB kayak gimana? Sama kayak teman-teman yang lain, Alhamdulillah saya punya teman-teman yang sportif juga. Ketika saya ada kebingungan materi maupun tugas, saya bisa bertanya ke teman-teman saya. Teman-teman angkatan maupun kakak tingkat di atas saya, mereka semua terbuka. Kalau saya tuh kebingungan dengan suatu materi atau tugas, saya ingin bertanya ke mereka, mereka selalu terbuka dengan saya, Alhamdulillah. Jadi, tidak ada sekat antara angkatan atas maupun angkatan bawah. Wah, berarti lingkungan HIWB bisa dibilang sangat friendly ya, teman-teman. Setuju nggak? Setuju nggak? Mungkin karena kan banyak ya anak-anak kuliah, mungkin anak-anak SMA yang mau masuk kuliah, tiba-tiba, aduh, aku nggak sama teman aku nih, nanti aku urusin tugas kayak gimana nih, gitu kan. Nah, mungkin kegamblingan ini juga pernah diresain sama semua teman-teman ya, tapi ada nih kayaknya yang menghadapi kegamblingan ini masih baru gitu kan. Aku mau tanya Clara nih, Clara gimana sih nggak ada di gambling-gambling ketika kamu berada di kuliah HI, mungkin kamu bisa ceritain nih lingkungan HIWB itu kayak gimana sih, HIWB itu utamanya. Kalau menurutku sih sejauh ini karena baru semester 2 ya, nggak terlalu gambling banget sih. Cuman, menurutku lingkungan HIWB itu sangat-sangat supportive banget, bener, kata Kak Luna dan Kak Amar. Karena aku punya teman-teman yang supportive gitu, kita nggak ada yang namanya tuh individualis. Kita tuh satu sama lain coba diberdiskusi ketika ada misalnya tugas gitu. Cuman kalau misalnya lagi ujian, kita nggak diskusi sih, Kak, gitu. Jadi, supportive banget, aku suka banget di HIWB. Oke, ternyata dari semua pengalaman bisa disimpulkan juga lagi nih, banyak banget nih yang bisa disimpulkan dari HIWB ya. Udah mungkin tadi satu tentang cara masuknya juga yang tergolong mudah, karena teman-teman juga semuanya berusaha untuk masuk. Terus, pintu masuk untuk ke IWB ini banyak sekali gitu kan. Ada yang lewat jelur beasiswa, ada yang lewat PBT, CBT, bahkan nilai rapor pun teman-teman bisa memiliki kesempatan yang sama dengan teman-teman yang lain untuk berkerja di HIWB. Nah, udah kayak kan kita udah membahas tentang lingkungan, kita sudah membahas tentang bagaimana masuk di HIWB. Biasanya kan anak SMA itu mereka takut nih yang punya kesusahan dalam mengerjakan tugas. Apalagi nih buat Kak Luna yang tadinya dari IPA masuk ke jurusan SOSHUM, ke HI, terutama belajar tentang sosial politik kan itu sedikit agak berlawanan gitu ya. Mungkin aku mau tanya ke Kak Luna deh, gimana pengalaman Kak Luna dalam menghadapi tugas-tugas yang ada di HIWB? Apakah sulit? Apakah bahkan stres? Atau mungkin sampai gimana gitu? Bisa diseritain nggak Kak Luna gimana sih Kak Kak dalam menghadapi tugas-tugas sekutar kuliah di HIWB? Oke, jadi kalau dari aku, butuh penyusulayan sih. Jadi kalau di SMA tugas-tugasnya emang rada banyak, tapi setelah masuk kuliah, gimana ya? Seliniernya tuh sama banyaknya gitu loh. Kalau dibilang stres sih enggak, tapi harus bisa cepat beradaptasi dengan kondisi kuliahnya. Jadi karena aku bukan deadliner, setiap ada tugas baru, itu aku udah cari-cari materinya gitu loh sebelum dikerjain. Jadi kalau buat teman-teman yang masuk HIWB, tenang, jangan takut. Kalian dibantuin kok. Kalau nggak ngerti bisa tanya lagi dosennya, kalau nggak ngerti bisa tanya teman buat diskusi, bisa juga. Tanya senior-senior yang lain, gimana cara pengerjaannya. Jadi walaupun kalian waktu di SMA beda nih jurusannya, bukan IPS, bisa jadi kalian dari IPA atau bahasa, ya nggak apa-apa gitu, dijalanin aja. Nanti lama-lama juga bisa gitu loh. Oke, nah tadi kan kalau Kak Luna nih udah ada, udah apa, tidak satu linier dengan jurusannya di SMA. Tadi aku dengar Kak Lukman kayaknya satu linier nih. Kalau menurut Kak Lukman nih, yang memang sudah dari SMA-nya memilih jurusan SOSKUM, menurut Kak Lukman gimana sih menghadapi tugas-tugas yang ada di HIWB, apakah sulit ataupun bahkan pernah bikin stres gitu? Untuk tugas-tugas dan apa ya, bisa dibilang, SIS-nya atau beban-beban yang ada di HIWB-nya ini bisa tertakar ya. Mastinya karena apa? Karena untuk pribadi aku sendiri, karena basicnya adalah IPS, jadinya sudah pernah kayak bisa belajar ekonomi, sosiologi, dan yang lain-lain, itu sudah tertata. Jadi Alhamdulillahnya pada saat awal-awal di sekitar awal, itu bisa beradaptasi. Yang paling penting itu ada di sekitar awal, karena rata-rata itu semua basic ya. Jadi yang pasti harus bisa beradaptasi di awal-awal itu. Nah tadi ngebahas tentang beradaptasi. Menurut kalian beradaptasi di lingkungan HIWB ini sulit nggak sih? Aku mau nanya ke kamar deh. Kamar dulu pas masuk ke HIWB, terus mulai belajar tentang yang namanya politik, belajar mungkin namanya sosial. Sampai sekarang kira-kira mudah nggak sih untuk beradaptasi di HIWB? Atau mungkin kamar punya tips and trick nih, biar bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan HIWB? Kalau untuk, sebenarnya aku juga dari, awalnya dari IPA, dari jurusan, bukan dari khusus HUM. Jadi kalau untuk beradaptasi sama HIWB, sama tugas-tugasnya juga, menurut aku pribadi, selama kita memperhatikan penjelasan dosen di kelas, kita bakalan mudah dalam memberikan, eh memberikan, dalam membuat tugas-tugas yang telah diberikan. Karena tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pun nggak jauh beda dari materi-materi yang diberikan dosen tersebut di kelas. Seperti itu. Oke, berarti ini pengalaman yang unik ya. Meskipun kita IPA, apapun jurusan kita nanti SMA, kalau memang kita ingin kuliah HI, terutama di HIWB yang sangat kita rekomendasikan, kemudian sangat bisa ya, karena didukung oleh dosennya, didukung oleh lingkungannya, didukung oleh teman dan senior-seniornya. Tapi aku yakin nih, kayaknya pengalaman adaptasi Kak Clara ini sedikit berbeda. Kalau pengalaman adaptasi Kak Clara ini yang sudah gap year, sudah maksudnya tidak bergiat langsung ketika lulus di SMA, itu gimana sih pengalaman Kak Clara dalam beradaptasi di HIWB? Kalau menurutku nggak terlalu susah ya beradaptasi di HIWB. Karena aku juga pernah bertemu dengan orang yang lebih tua, dan bertemu dari orang berbagai macam daerah. Karena di HIWB itu sangat-sangat beragam. Jadi aku bisa aja sih beradaptasi dengan mereka. Kalau soal pelajaran, kebetulan aku sama kayak Kak Luqman, aku juga jurusan IPS atau SMA. Jadi menurutku nggak terlalu jomplang gitu sih. Karena basically, kalau HI itu kan dia ilmu sosial, nggak monoton. Jadi kita tuh bisa berpikir dengan sekretensi kita dengan be open gitu. Jadi aku nggak punya permasalahan besar sih untuk adaptasi di HIWB ini. Oke, bener nih apa yang diketensi sama Kak Clara ya, ternyata HIWB ini beragam. Ada yang dari IPA ke IPS, ada yang dari IPS ke IPS, ada yang mereka mencari dulu peluang-peluang lain baru masuk HI. Berarti itu intinya HIWB ini sangat terbuka untuk siapapun yang intinya mau berkuliah dan mau berproses di HIWB. Tapi kalau menurut aku sih, gimana sih perasaan kalian sekarang ketika kalian udah kuliah nih, udah masuk di HIWB. Apakah perasaan kalian sangat senang? Ataupun lebih senang lagi? Ataupun gimana sih kalian sekarang perasaannya ketika kalian sudah tahu? Oh, ternyata HIWB itu seperti ini. Oh, ternyata alumni-alumni HIWB itu seperti ini. Mungkin aku bisa tanya nih ke Kak Lukman nih, yang sudah pengalamannya lebih banyak. Perasaan kalian ketika sekarang sudah berada di dalam lingkungan HIWB? Ya, Alhamdulillah, di HIWB ini secara lingkungan akademik tentunya didukung dengan dosen-dosen yang mempunyai kompeten dan juga fasilitas yang memadai. Hal itu menunjang pastinya, pasti menunjang wawasan mahasiswanya doang pastinya. Tentang kehaian dan juga masih disiplin ilmu yang lain. Dan juga yang tadi sudah dibilang sama teman-teman semua, kakak tingkat, terus adik tingkat, itu benar-benar menumbuhkan iklim berdiskusi. Itu sebenarnya yang diperlukan dari anak-anak sospol. Itu sih kalau menurut. Ternyata pengalamannya juga bagus ya. Udah mulai berdiskusi, udah mulai seperti apa. Tapi mungkin bakal sedikit beda nih dengan pengalamannya Kak Luna. Nah, kalau menurut Kak Luna, gimana sih perasaan Kak Luna sekarang berkuliah di HIWB? Kalau perasaan aku senang sih, karena wawasan aku yang tadi aku bilang aku dari IPA, jadi aku punya wawasan baru buat dibagi ke teman-teman aku kalau misalnya aku balik ke daerahku, karena aku dari Kalimantan, jadi aku bisa sharing nih. Karena kan HI multidisiplin juga kan. Aku bisa lebih paham tentang isu-isu global yang sedang memanas istilahnya. Jadi aku bisa sharing ke mereka, kalau mereka nggak tahu, aku bisa jelasin. Kayak gitu si Ju, kalau dari aku. Oh, itu berarti pengalaman Kak Luna. Dan mungkin pengalaman Kak Lukman. Tapi aku mau sedikit bertanya ke hal lain nih. Kan tadi sudah berbisaya tentang lingkungan, sudah berbisaya tentang dosen. Nah, kan mahasiswa itu kan perlu ya yang namanya fasilitas. Fasilitas penunjang, baik itu penunjang akademik, penunjang non-akademik. Menurut kalian gimana sih fasilitas kalian sama menjadi mahasiswa yang diberikan oleh HI WMJ, baik itu non-akademik ataupun fasilitas-fasilitas di bidang yang non-akademik dan akademik. Nah, aku mau nanya ke Amar deh. Kalau menurut Amar, kira-kira fasilitas apa sih yang menunjang di WMJ ini yang sangat bisa melatih mahasiswa itu untuk lebih berproses lebih baik lagi, baik yang akademik ataupun non-akademik ya? Silahkan ke Amar. Kalau untuk fasilitas akademik yang ada di HI WMJ, jadi itu di HI WMJ punya laboratorium HI. Nah, di tempat itu kita bisa menemukan berbagai referensi-referensi yang bisa dijadikan untuk membuat referensi tugas seperti itu. Dan juga di dalam lab HI itu dilengkapi juga dengan komputer dan juga jaringan Wi-Fi. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin di kosannya nggak punya Wi-Fi atau nggak punya kuota bisa juga mengerjakan tugas di lab HI tersebut. Untuk fasilitas non-akademik di HI WMJ itu punya organisasi kemahasiswaan. Nah, di organisasi kemahasiswaan tersebut, kalian bisa memperluas jaringan kalian, kalian bisa melatih leadership skill kalian, bisa juga melatih time management kalian. Dan membedakan antara organisasi dan juga perkuliahan mungkin seperti itu. Oke, itu pengalaman-pengalaman fasilitas yang dirasakan ya oleh Kak Amar. Kalau mungkin sama Kak Clara, gimana nih pengalaman tentang fasilitas akademik dan non-akademik yang sepengalaman Kak Clara ini kayak gimana? Kalau maupun, jadi dari sebelum pandemi ada, UM-nya itu udah punya namanya e-learning. Nah, jadi di e-learning ini, kita nggak perlu masuk ke kelas seterus-menerus gitu. Jadi, kita bisa belajar dimanapun, entah itu di kos, entah itu di kafe, terserah kita mau dimana. Nah, menurutku itu adalah salah satu fasilitas yang sangat baik untuk kita, karena kita bisa belajar dimanapun gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya, terutama kalau misalnya lagi kayak bikin paper gitu, kita kan harus mikir nih, pasti kita butuh tempat yang fresh dan tenang gitu. Jadi, ya mungkin kita bisa pergi ke kafe atau pergi, atau mungkin mau kelebaran aja di kos gitu kan. Jadi, itu fasilitasnya enak banget sih. Oh iya, terus UM-nya itu punya banyak ruang-ruang diskusi. Kayak misalnya di Taman Batu, terus ada di laboratorium ProDHI itu juga bisa diskusi di sana. Apalagi kalau untuk anak-anak internasional itu, kita punya namanya study hall. Nah, di study hall itu kita bisa banget diskusi sama kakak-kakak atau enggak teman-teman kita yang mungkin lagi duduk di sana gitu. Karena biasanya itu adalah tempat kita untuk, apa ya, transisi gitu. Biasanya kelas kan enggak langsung, apa ya, misalnya kelas A selesai, enggak mungkin kan kita langsung lanjut. Jadi, kita bisa nunggu di sana gitu, daripada enggak tahu mau menunggu di mana. Oke, itu pengalaman fasilitas yang dasar oleh kak Clara dan kak Amar. Mungkin Pak Kasih itu lebih berbeda lagi nih kalau kak Luna. Kalau kak Luna, pernah enggak sih merasakan fasilitas akademik dan non-akademik yang ada di HIWIN-nya? Tentu aja pernah banget ya, Ju. Karena udah semester ke-6 ini mau naik semester ke-7. Jadi, tadi udah banyak disebutin sih sama Amar dan juga Clara. Tapi yang belum mungkin jurnal hubungan internasional ya, kita punya JHI yang kebetulan juga udah terindeks Sinta. Sinta indeks nomor 1, itu bisa dicek teman-teman. Kemudian kita juga kalau misalnya mau cari-cari jurnal itu gampang banget karena dari wifi-nya kita di UMA itu udah terkonek ke G-Store. Jadi, bisa gratis ngambil jurnal. Kayak gitu. Terus, untuk yang non-akademik, benar kata Amar tadi ada Kors Mahasiswa Hubungi Internasional, ada Komahi, dan kita juga punya yang namanya IPRL Community. Jadi, dua organisasi ini benar-benar ngebantu kita gimana develop leadership kita dan juga teamwork-nya kita. Karena mereka juga ngadain acara-acara kan yang tentunya menambah pengalaman dan menambah CV-CV-nya kita. Berarti, demi ini ya, demi menambah CV ya. Tapi, tadi kan ada pengalaman yang masih baru masuk tahun 2019, 2018, dan 2017. Nih, kalau Kak Luqman nih yang udah paling senior di antara kita, mungkin ada fasilitas yang Kak Luqman rasakan, tapi kita nggak rasakan, siapa tahu benar. Mungkin Kak Luqman pengalamannya sedikit berbeda. Bagaimana pendapat Kak Luqman atau pengalaman Kak Luqman selama menikmati fasilitas akademik dan non-akademik yang anda di sini? Kejauh ini sih yang sudah dibicarakan sama teman-teman semua sudah ya, termasuk semua itu ada learning, lalu ada lab HI, jurnal HI, study hall, taman batu. Itu semua dari zamanku itu sudah ada. yang membedakan mungkin iklimnya ya. Dari tahun ke tahun, Alhamdulillahnya, maksudnya itu semakin kritis. Itu yang benar-benar membedakan. Karena, dengan adanya peningkatan, insya Allah, pro di HI, dan maksudnya akan meningkat juga, nungk hasilnya. Begitu. Nah, ternyata semua yang disebutin sudah cukup banyak ya. Apalagi, kalau misalnya nanti teman-teman anak-anak SMA nih yang baru mau masuk kuliah, pas masuk ternyata ada fasilitas tambahan lain, kan kita tidak tahu. Mudah-mudahan ada ya. Dan ternyata sangat-sangat beronjangan ke proses mahasiswa belajar. Tadi kita sudah ngomongin tentang fasilitas, kita sudah ngomongin lingkungan, sudah ngomongin segala hal. Nah, sekarang ini salah satunya pelajaran paling penting nih. Tentang kurikulum. Ini kan teman-teman nih, mungkin punya nih apa sedikit pengetahuan tentang perbedaan kurikulum HIUMI dan kurikulum diplodi-plodi lainnya. Kira-kira apa sih yang ngebedain kurikulum HIUMI sama kurikulum yang lainnya, sepertahuan kalian? Mungkin aku mau nanya ke Amar ya. Kalau menurut Amar, apa sih kurikulum HI yang kamu tahu di sini? Jadi, kalau untuk di HIUMI itu sendiri, kita mahasiswa semester lima bakalan memilih tiga konsentrasi yang ada, yaitu ada diplomasi, ada masyarakat transnasional, dan juga ada bisnis multinasional. Jadi, di HIUMI itu enggak cuma berbicara tentang diplomasi, kita juga ada tentang NGO, tentang IGO, kita juga ada belajar tentang perusahaan-perusahaan multinasional. Dan seperti ini. Wah, berarti sangat-sangat membuka peluang untuk mahasiswa ya. Mungkin ada yang punya interest ke diplomasi, dia bisa masuk ke diplomasi, ada yang punya interest ke masyarakat transnasional, ataupun ke multinasional cooperation, atau bisnis transnasional cooperation yang tadi disebut sama Kamar. Kalau misalnya ada enggak sih kurikulum spesifik lainnya yang membedakan HIUMI sama HIHI atau mungkin produk-produk lainnya nih? Mungkin Kak Lufan bisa membantu jawab. Ya, kalau kita berbicara tentang kurikulum HIUMI, secara umum, kalian akan belajar tentang ilmu sosial, politik, dan pastinya ilmu-ilmu yang lainnya, yang pastinya tentang HIHI. Seperti, misalnya nih, Introduction to IR, Ekonomi, Sosiologi, Filosofi, dan masih banyak lagi. Tapi, ada hal yang menarik nih, teman-teman. Di HIUMI itu terdapat beberapa matkul yang dibahas, yang mungkin tidak dibahas di kampus yang lain. Apakah itu? Yaitu mata kuliah ilmu HIHI yang terkait dengan nilai-nilai keislaman. Nah, sesuai dengan teklan UMI itu, unggul dan islami, tentunya HIUMI terdapat mata kuliah yang seperti berkaitan dengan islamic studies dong tentunya. Seperti islamic perspective on IR, dibermasi story in muslim mood, jadi masih banyak lagi deh. Yang pasti, semenjak saya di tahun 2016, sampai sekarang, tahun 2020 ini, Alhamdulillah, saya merasa secara pribadi, masih dalam lindungan islamic ambience berada di HIUMI ini. Alhamdulillah, seperti itu. Oh, gitu ya. Oke, kalau misalnya itu pengalaman Kak Luqman, aku pengen tanya coba kalau pelan Kak Clara nih, selama ada di kurikulum HI ini, kira-kira apa sih yang sudah berdampak dari UMU HI yang ada, yang Kak Clara dapat sampai saat ini? Kalau sejauh ini, karena waktu di semester tipe, kita belajar introduction seperti yang Kak Luqman tadi sampai dikatkan, tadi itu nggak terlalu jauh dari apa yang sudah kita belajar di waktu SMA dulu. saat live di HIUMI ini, itu lebih deep. Jadi, untuk anak-anak yang IPAP pun juga masih bisa mengikuti gitu. Nah, oh iya, ngomong-ngomong soal kurikulum, aku punya cerita sedikit nih, Kak. Jadi, kemarin-kemarin aku tuh abis nonton webinarnya Sekdilu. Nah, di sana pas aku bandingin kurikulumnya HIUMI dengan kurikulumnya Sekdilu, waktu itu tuh mereka punya similarity gitu, kayak mirip-mirip gitu. Nah, menurutku, kayaknya nih kalau misalnya kita bisa belajar di HIUMI dengan baik dan benar, kita bisa nih jadi diplomat nih. Karena pelajarannya tuh nggak jauh berbeda gitu dengan yang ada Sekdilu. Jadi, rancangan kurikulum pro di HIUMI ini udah cukup sangat visioner ya, dan mengikuti zaman begitu ya. Tapi, tadi kan sedikit loncat nih, aku saya agak penasaran nih, teman-teman udah bicara kurikulumnya bagus, lingkungannya mendukung, terus gimana dengan dosen? Apakah teman-teman punya pengalaman menarik nggak sih sama dosen? Atau mungkin pendapat teman-teman nih tentang dosen-dosen yang ada di HIUMI? Apakah memang mereka semua, mungkin tipikal-tipikal ya, tipikal-tipikal mengajar mereka bagaimana, tipikal-tipikal bagaimana mereka sharing ilmu, bagaimana kalian membimbing teman-teman. Aku mau ringka Kak Luna nih. Buat Kak Luna, gimana sih pendapat Kak Luna terkait tenaga pengajar atau dosen-dosen yang ada di HIUMI? Kalau dari aku, Ju, dosen-dosen UMI itu asik. Kalau misalnya di prodi-prodi lain atau di luar, mungkin kalau mendengar kata kuis, itu mereka bakal deg-degan banget kan. Kita kuis dadakan nih, gitu. Tapi kalau di prodi HI, kebanyakan kuisnya itu dikemas dengan sangat menarik. Contohnya kita main quizzes atau nggak kahot. Jadi bisa saling, apa ya, belajar, tapi kita juga sambil bermain gitu games-nya. Dan buat dosen-dosen HIUMI itu tentu saja wawasannya luas banget. Karena mayoritas dari mereka itu lulusan luar juga dan udah rata-rata S3. Ternyata tenaga pengajarnya cukup mendukung ya. Tapi mungkin ada sedikit pengalaman berbeda dari Kak Lukman. Menurut Kak Lukman, gimana sih tentang dosen-dosen yang ada di hubungan internasional UMI ini? Ya, sejauh ini Alhamdulillah yang aku rasain sudah bagus sekali ya. Yang tadi udah bilangin sama Kaluna juga, dosen-dosen itu sudah memberikan yang terbaik dengan kurikulum yang baik juga dari prodi HI dan juga harus didukung dengan fasilitas yang baik juga dong pastinya. Jadi, kalau menurutku dosen-dosen HI itu udah keren-keren banget dan tentunya jangan lupa mahasiswanya yang telah lulus itu berhasilnya juga terbaik juga. Dan sudah menembus sampai duta besar juga loh. itu yang hasilnya. Ternyata dosen HI baikpun alumni-nya baikpun dosennya juga semuanya sudah sangat-sangat keren ya semuanya. Kalau misalnya menurut Clara nih mungkin yang pengalamannya masih tidak sebanyak loh kayaknya. Pengalaman kuliahnya tidak sebanyak Kak Luna dan Kak Lukman. Menurut Clara gimana sih sejauh yang Clara tahu tentang kompetensi ataupun dosen-dosen HI yang mengajar di Prodi IWM ini kayak gimana sih? Menurutku dosen-dosen di HI itu punya kapabilitas yang bagus banget. Mereka tuh rata-rata memang lulusan S3 dan juga berapa dari mereka ada yang lulusan dari luar negeri. Nah kalau misalnya di internasional program sendiri kita tuh punya namanya dosen undang. jadi waktu semester 1 lalu dan semester 2 ini aku sempat mendapatkan apa ya kuliah bersama dengan dosen-dosen dari luar gitu. Jadi menurutku itu sangat-sangat apa ya sangat-sangat bagus sekali gitu karena kita bisa mendengar juga insight-insight yang berbeda dari dosen di luar negeri juga. Wah ternyata bagus banget ya pengalaman-pengalaman kalian ternyata selamat di IEWM ini tidak hanya fasilitas tapi dosen yang mendukung. Nah kalau misalnya bagaimana nih kan hubungan HI prodi HI dengan hubungan mungkin lembaga-lembaga yang ada di luar apakah mungkin ada yang sampai memiliki MOU ataupun mungkin intinya bagaimana sih hubungan HI dengan beberapa lembaga di luar saya tahu kalian nih karena kan pasti nih udah namanya hubungan internasional pasti banyak banget nih mereka punya kerjasama yang terikat secara internasional juga. Mungkin dari Kak Luna bisa bantu jawab? Oke jadi kalau di HI UMA itu kita juga udah pernah kerjasama ke universitas-universitas luar kita punya program Student Exchange juga jadi kita ada kerjasama di USM itu di Malaysia kemudian juga ada di Taiwan jadi kita banyak banget program Student Exchange yang gak mungkin aku sebutin satu-satu di sini yang pasti sangat dimudahkan banget buat fasilitas tersebut Juk kalian bisa ke Spanyol kalian bisa ke Korea Selatan kalian bisa ke China kalian bisa ke Malaysia Taiwan dan banyak banget deh pokoknya dan itu bener-bener dibantu gitu itu sih salah satunya dan juga kalau dari Komun kita punya IRV jadi jadi kita bisa ke lembaga-lembaga luar gitu misalnya kalau itu dari aku sih Ju oke ada gak sih HI WMA yang mereka kerjasama dengan kerjasama secara kurikulum gitu mungkin ada tadi kan kalau HI kan mungkin dia bisa mengkaji dunia bisa mengkaji Eropa bisa mengkaji Asia bisa mengkaji Afrika mungkin ada salah satu kurikulum yang bekerjasama secara internasional dalam memetakkan di kurikulumnya ini ada gak sih HI WMA ini dia kerjasama dengan lembaga luar mungkin Kak Luqman bisa bantu jawab setahuku Alhamdulillah ada beberapa program-program HI ini yang semisal lewat seminar-seminar internasional kemarin pun yang ada di ASEAN New Journal Forum lalu ada di seminar-seminar yang lain juga itu sudah bisa berkaitan dengan lembaga-lembaga lain misal dari pusat studi ASEAN yang sudah ada di UND lalu dari pengisi acara di ASEAN New Journal Forum itu juga langsung dari direkturat ASEAN juga seperti itu jadi lembaga-lembaga luar dan kurikulum-kurikulumnya juga pastinya sudah mengikuti arahan-arahan yang tentang ilmu HI yang lompasnya mungkin ada yang mau nambah ini tentang kerjasama-kerjasama di WMA mungkin aku coba Kaluna deh Kaluna kira-kira ada gak sih kerjasama kurikulum atau kerjasama secara internasional yang HI-UMI sudah lakukan sampai saat ini ya tadi benar juga kata Kalman ada seminar yang undang dari luar kebetulan pada tahun 2018 itu UMI itu menerapkan yang namanya Jane Module itu ada kajian Uni Eropa dan itu menjadi salah satu diantara kurikulum yang ada di UMI nih teman-teman jadi kita bisa biasanya kalau HI itu terkenal dengan United Nations tapi kita juga disini belajar tentang Uni Eropa Eropan Union kita juga mempelajari tentang itu dan kemudian kita juga ada praktik BDF praktikum diplomasi tentang Bali Demokrasi Forum juga yang pada saat tahun-tahun lalu pemenangnya itu kita kirim kemana ya agak lupa nih kemana nih apa Juju inget kemana pemenangnya kalau gak salah pemenangnya dikirim ke Bahrain ya ya ke Bahrain dan juga ke Bayi Demokrasi Forum di Bali seteru banget ya oke itu udah tentang kurikulum atau mungkin ada yang mau nambahkan dari Kak Luqman tentang kerjasama yang dijalin oleh HI bersama beberapa lembaga di luar kampus terutama oh iya mungkin selama saya berkuliah dari tahun 2016 sampai tahun terakhir ini ada beberapa pengalaman yang memorable banget lah ya pastinya saya gak pernah expect sejauh ini Alhamdulillah pada saat tahun 2019 tahun kemarin saya bersama teman-teman dari HI UMY bisa mengikuti international event yaitu International Community Service atas kerjasama Prodi HI UMY dengan KJRI di Davao Filipina dan itu masih berbekas sampai hari ini juga karena itu salah satu international exposure yang benar-benar mungkin di kampus lain butuh effort yang lebih ataupun malah justru ada beberapa effort-effort yang tidak didapatkan hanya ada di WNJ seperti Ternyata KKN-nya sampai luar negeri ya gak cuma di dalam negeri KKN-nya tapi juga kita melasalah KKN-nya di luar negeri atau mungkin ada gak sih pengalaman menarik kalian selama kalian berkutin di IUMY ataupun mungkin kalian punya satu event kalian punya satu acara kalian ikut lomba atau kalian ikut satu conference gitu yang didukung oleh IUMY mungkin Kak Clara bisa bantu jawab kalau aku kemarin aku habis kepilih menjadi salah satu dari publisipan short film di Seoul bulan Januari lalu nah aku ya aku amazed banget sama perlakuan dari Rodina sendiri karena mereka sangat membantu dalam hal administrasi mengurus segala hal yang berkaitan dengan event itu dan setelah itu saya mendapatkan apresiasi yang tinggi gitu dari Prodihai ini dan itu membuat aku tuh jadi kayak lebih pengen apa ya termotivasi untuk terus berprestasi gitu jadi emang lingkungannya itu sangat suportif jadi gitu sih Kak oke itu dari pengalaman Clara atau mungkin dari pengalaman Kak Luna nih terkait dengan mungkin aku pengen kayak pengalaman berkesan yang pernah Kak Luna rasakan selama Kak Luna berada di High WMN mungkin itu tentang doser lomba prestasi mahasiswa ataupun hal-hal yang ditukung oleh Prodi nih atau mungkin bahkan sudah ada di Prodi programnya lalu Kak Luna join akhirnya Kak Luna bisa mencapai itu kira-kira ada gak sih kegiatan ataupun event yang didukung oleh Prodi kalau dari aku dari Prodi itu tentang exchange itu ya itu kan didukung banget nih dari Prodi kemarin sempat keterima di The La Salle Philippines sama di Sun Moon Korea itu Ju kemudian lebihnya aku lebih ke kepanitian sih Ju jadi ada beberapa kepanitian yang tadi dibilang ada dari IPRAL Community itu kan didukung banget ya sama Prodi juga jadi aku lebih ke kepanitian itu ada yang tadi kata Kalkuman ada IWGF ada juga kita punya bridging course ada juga Cambridge yang seperti itu kepanitian biar kebawasan aku nambah dan skill organisator aku time management aku tuh bertambah gitu oke nah sekarang aku mau nanya ke Kamar kira-kira sampai sekarang Kamar apakah itu fokus pada hard skill ada gak sih tadi kan Tito selalu berbicara tentang akademi kita selalu berbicara tentang belajar ada gak sih IWMG yang mereka juga ikut mendukung kita untuk mengasah soft skill mungkin ada nih bocoran tentang bagaimana kurikulum HI bisa mengasah soft skill kita Kamar bisa berjawab atau mungkin Kak Lukman mau jawab tentang sekarang Kak Lukman yang paling senior ada gak sih HI UMG tidak hanya fokus kepada hard skill tadi kan kita bahas belajar 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 mungkin mahasiswa bisa aja butang dalam pelajaran tapi kan yang saat kita butuhkan juga kan soft skill kira-kira menurut Kak Lukman ada gak sih patiah soft skill atau bagaimana yang ada di HI oh iya pastinya ya pastinya ada dong karena di setiap semesternya Alhamdulillah ProdHI terus meningkatkan soft skill soft skill yang dimiliki oleh mahasiswanya tentunya jadi setiap semester itu ada soft skill yang sudah didaftarkan untuk mahasiswa-mahasiswanya misal ICT ada juga academic writing dan setiap semester itu ada dan itulah yang membekali kita ketika kita keluar kita punya skill seperti itu jadi soft skill soft skill itu sudah dipatah oleh ProdHI agar kita kelak misal sudah lulus kita punya soft skill tersebut oke ternyata tidak hanya fokus ke hard skill ya tidak hanya fokus ke materi bagaimana ilmu bagaimana pengetahuan tapi juga terfokus kepada bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih paripurna gitu ya jadi lulus HI itu gak cuma tahu teori perang atau teori perdamaian gitu kan tapi kita juga tahu nih teori-teori ataupun kemampuan-kemampuan soft skill yang bisa menunjang kita dalam masuk ke dunia karir jenjang HI nah aku menurut kalian nih sejauh sejauh ini menurut kalian ada gak sih progres yang terasa gitu ketika kalian sebelum kuliah HI dan sekarang yang bener-bener kalian bisa rasakan apakah kalian mungkin menjadi lebih bijak apakah kalian mungkin menjadi lebih smart atau wawasan tetap lebih luas lebih humble lebih bisa open-minded mungkin aku mau tanya Kak Clara nih Kak Clara progres apa sih yang kakak rasakan selama kakak bisa bergadai ini baik itu secara pribadi atau mungkin penerapan secara sosial kalau aku pribadi yang berubah dari diri aku aku jadi lebih aktif kalau waktu jaman-jaman SMA aku tuh mungkin cuma ikut organisasi satu dua aja gitu tapi sekarang ini aku di semester dua aku ikut tiga organisasi jadi dua organisasi dalam kampus dan satu organisasi di luar gitu karena aku aku rasa tuh gini kak kuliah-kuliah itu bukan soal nilai aja gitu kita juga butuh skill-skill lain karena nantinya di dunia kerja itu yang dilihat duluan itu kan skill kita kemampuan kita gitu bukan nilai kita jadi itu sih kak yang apa ya yang berubah signifikan di diri aku tuh aku jadi lebih aktif oke jadi lebih aktif itu yang dirasakan oleh Kak Clara mungkin Kak Lukman mungkin bagaimana sih progres yang bisa kakak rasakan sama kakak berkuliah di HIWM ini ya mungkin sedikit flashback ya ketika dulu baru nulus SMA dengan bahasa Inggris yang biasa-biasa aja aku harus bisa adaptasi dong dengan lingkungan dosen dan teman-teman yang dari dalam dan luar negeri yang notabene jurnal dan di kelasnya menggunakan bahasa Inggris kebetulan juga masuk kelas internasional jadi membuat terpacu dong pastinya untuk menyesuaikan dengan teman-teman yang lain Alhamdulillah yang awalnya pada saatnya di tahun awal tahun 2015 yang Inggrisnya begitu biasa-biasa saja Alhamdulillah dengan di tahun terakhir saya merasakan benar-benar perbedaan karena sudah membiasakan dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya seperti itu oke tapi tadi kita udah membahas tentang bagaimana jadi mahasiswa nah sekarang aku pengen tanya dong bagaimana tentang minat dan bakat yang disediakan oleh HIWMG apakah mungkin ada beberapa program yang diselesaikan dengan minat dan bakat teman-teman aku mau tanya dong Kak Luna ada gak sih mungkin pertanyaan seperti ini bagaimana dengan pengembangan minat dan bakat yang bisa kalian rasakan sejauh fasilitas yang ada di WMG mungkin baik akademik ataupun non-akademik gimana sih dengan pengembangan bakat dan minat yang Kak Luna miliki oke terima kasih juga atas pertanyaannya jadi kalau buat teman-teman teman-teman nih yang minat tentang bahasa belajar bahasa baru di UMY ini di HIUMY tepatnya di semester 4 itu kita udah bisa milih bahasa yang mau kita pelajari ada 3 bahasa 7 ada bahasa Jepang bahasa Mandarin dan juga bahasa Arab dan kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih tentang kepenulisan kita juga punya PKM Research Center dan bisa diajarin nanti disitu sebenarnya yang tadi kita juga udah bilang kita punya jurnal hubungan internasional jadi kita benar-benar dibantu nih sama dosen-dosen yang ada di sana disupport banget buat medikasi dan tentunya itu bakal diajarin karena kita ada praktiknya juga gitu kalau kalau ke Kak Amar bagaimana sih pengembangan bakat dan minat yang Kak Amar rasakan selama berklihat di IUMMY ini kalau untuk pengembangan bakat dan minat jadi itu kita tuh punya kan tadi tuh kita punya korps mahasiswa hubungan internasional nah di korps mahasiswa hubungan internasional ini kita mempunyai berbagai divisi jadi teman-teman yang ingin yang minat di penelitian yang ingin mengasah tentang bagaimana meneliti itu ada divisinya teman-teman yang minat dengan diskusi membahas isu-isu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri ada divisinya juga terus ada juga divisi yang membahas tentang bahasa dan budaya seperti itu dan juga ada yang mengembangkan minat dan bakat mahasiswa HI untuk kalian yang suka nge-band suka main basket suka main futsal itu juga ada kegiatan-kegiatannya yang diprogramkan oleh korps mahasiswa hubungan internasional ini seperti itu kalau untuk pengalaman dari Kak Clara gimana nih? kalau aku sendiri jadi pengalaman itu mirip-mirip ya dari kamar cuman kalau aku akan lebih jelaskan di BEM Visi Polen itu juga ada beberapa divisi disana ada seni budaya dan olahraga ada juga kajian strategis dan akupasi dan lain sebagainya nah disana itu kita punya beberapa event seperti diskusi gitu nah kalau menurutku tuh apa ya bakat yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa hubungan internasional itu adalah diskusi gitu kita harus sering-sering berdiskusi karena apa ya karena kita ilmu politik jadi kita tuh harus bisa bagaimana caranya mengutarakan pendapat yang benar dan bisa menerima pendapat orang dengan baik oke nah sekarang kita udah banyak berbincang tentang pertama tentang bagaimana masuk ke AI WMI tadi ada jalur tes ada yang melalui jalur rapot ada yang melalui jalur komputer ada yang melalui bahan-bahan ada yang melalui beasiswa terus tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana lingkungan AI ternyata saat mendukung begitu pun kurikulumnya dan agak pengajarnya dan bahkan sampai ke pengembangan minat dan bakat yang ada di seluruh mahasiswa AI WMI pun sangat-sangat diperhatikan oleh Prodi terutama itu dia Prodi AI WMI sekarang aku pengen kalian mengutarakan kenapa sih harus AI WMI kenapa sih orang-orang yang bingung untuk memilih kuliah AI ataupun bahkan orang-orang yang bingung untuk memilih kuliah apa kenapa sih harus AI WMI dan kenapa yang lain mungkin aku bakal coba dari ke Lukman dulu deh Lukman kenapa sih harus AI WMI kita bertanya tentang kenapa harus AI WMI ini buat untuk area-area kelas SMA bagi kalian yang sejak awal sudah ingin tahu tentang dunia hubungan internasional jangan pernah ragu untuk memilih AI WMI yang pastinya yang tadi kita bicarakan dosen yang mempunyai di bidang AI dan telah meluluskan banyak sekali alumni-alumni yang telah berkontribusi baik dalam maupun luar negeri yang dimana itulah hal-hal yang sebenarnya menjadi goal kita sebagai mahasiswa jadi jangan pernah ragu untuk pilih AI WMI dengan dosen fasilitas dan teman-teman yang sangat mendukung kalian untuk bisa menjadi yang terbaik oke itu dari Kalupangko dari Kaluna kenapa harus AI WMI oke terima kasih juga pertanyaannya udah jelas lah ya akreditasinya dan punya program yang menunjang kita juga ada regular dan internasional bersama fasilitasnya tentu saja memadai untuk mengembangkan insight kita lebih lanjut dan juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat-sangat baik untuk kita tentu saja kita juga berdasarkan apa mempelajari AI itu dari berbagai perspektif yang misalnya dikenal AI itu dari western nih tapi sebenarnya tuh enggak kita juga belajar dari keagamaan juga dalam berpikir dan bertingkah laku ya itu dari Kak Lukman dan Kaluna sekarang aku mau ke Kak Amar ya kenapa harus AI WMI sih Kak Amar jadi kenapa harus AI WMI walaupun kita itu swasta tapi kita tuh enggak kalah sama universitas-universitas HI negeri lainnya karena kita mempunyai akreditasi A dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya kita punya dosen-dosen yang mempunyai kapabilitasnya sangat baik kita mempunyai lingkungan lingkungan yang sangat baik juga untuk mengembangkan diri kita dan juga jangan dilupakan kalau HI WMI itu berbeda yang membedakannya adalah di HI WMI kita mempelajari hubungan internasional yang berbau keislaman juga seperti itu oke terus sekarang kita ke Kak Clara nih kalau menurut Kak Clara kenapa sih harus HI WMI kalau aku pribadi kenapa aku pilih HI WMI karena international itu tinggi banget dan link apa ya kayak kerjasama WMI dan internasional itu sangat-sangat baik jadi menurutku ini adalah hal yang gak mungkin bukan gak mungkin sih hal yang mungkin gak semua orang itu dan sudah mana kuliah tuh infonya kita tuh masuk ke dalam top 3 universitas yang terbaik di Indonesia gitu walaupun kita swasta tapi kita punya kapabilitas dan kualitas yang baik oke itu semuanya udah bilang tentang kenapa harus HI WMI yang sudah jelas sekali sih kenapa harus HI WMI karena dari apa yang kita miliki juga sangat cocok sekali untuk pengembangan semua orang untuk orang-orang yang mau bermimpi dan sukses di HI WMI tentunya dan sekarang sebagai mungkin menutup ya aku mau kasih ini nih satu kalimat untuk HI WMI aku bakal ke Lugman kalau Lugman satu kalimat dong atau mungkin karena kalau satu kata terlalu ini ya terlalu sedikit aku mau satu kalimat satu kalimat deh untuk HI WMI apa ya HI WMI mudah dan mendunia dong pastinya mudah dan mendunia pastinya oke sekarang ke Kaluna Kaluna satu kalimat untuk HI WMI gak mungkin Umbul dan Islam ya setelahnya itu WMI apa ya HI WMI the best lah pokoknya the best lah pokoknya oke satu kalimat adalah the best lah pokoknya sekarang ke kamar kamar satu kalimat dong untuk HI WMI satu kalimat untuk HI WMI terus berkembang untuk menjadi yang terbaik terus berkembang untuk menjadi yang terbaik oke sekarang dari Clara sebagai penutupan nih Clara satu kalimat dong untuk HI WMI masuk HI WMI tidak menyesal kemudian masuk HI WMI tidak menyesal kemudian oke itulah rangkaian bincang-bincang SMA terkait dengan masa-masa kuliah terbaik-masa kuliah yang ada di HI WMI dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah berkerjasama kepada seluruh tamu undangan dan pemateri yang sudah menyediakan waktu dan tempatnya serta kuotanya untuk berpaksimasi dalam acara hari ini oke saya simpulkan bahwasanya HI WMI adalah tempat terbaik salah satu tempat terbaik untuk kamu belajar salah satu tempat terbaik untuk kamu berproses salah satu tempat terbaik untuk kamu memiliki kesempatan yang sangat luas memiliki jejaring yang begitu besar untuk meraih segala apapun mimpi dan cita-cita yang telah disampaikan melalui doa-doa yang kau ucapkan setiap kau sebelum tidur bangun tidur ataupun ketika kau sedang-sedang sendiri mungkin itu sekian acara bincang SMA yang telah kita laksanakan terima kasih semuanya dan oke kita say goodbye dong bye bye thank you Juju thank you three two one close the door selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati